Pertandingan pertama semifinal Gubernur Cup 2018 mempertemukan PS Muarujambi dan PS Tanjung Jabung Barat. Dalam duel sengit yang berlangsung di Stadion Trilomba Juang atau Konikota Jambi, Muarujambi berhasil meraih kemenangan dari Tanjung Barat dengan skor 21. Dalam pertandingan ini Tanjung Barat justru unggul lebih dulu pada menit pertama. Gol cepat dilesatkan Napoleon memanfaatkan kesalahan keeper Muarujambi M.Hizran. Skor 1-0 untuk keunggulan Tanjung Barat dan bertahan hingga babak pertama usai. Memasuki babak kedua yang berlangsung semakin panas hingga kedua tim saling serang serta beberapa peluang tercipta dan nyaris membuahkan gol. Karena kewalahan, tim Tanjung Barat terpaksa melanggar penyerang Muarujambi di kotak terlarang dan masih menunjuk titik putih. M.Yusuf yang ditunjuk sebagai Al-Gojo sukses mengeksekusi pada menit ke-50 hingga menjadikan skor pertandingan menjadi satu sama. Pertandingan berimbang membuat suasana semakin panas hingga akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-75. Tendangan keras M.G.R.I. Junai ini tak bisa dibendung penjaga gawang Tanjung Barat dan di Al-Muqfirot. Skor berubah menjadi 2-1 hingga pertandingan berakhir. Keberhasilan Muarujambi dalam merebut tiket ke final ini mendapat apresiasi Wakil Bupati Muarujambi, Bambang Bayu Suseno. Ia optimis dan semangat ini harus dijaga hingga PS Muarujambi berhasil menjuarai Gubernur Cup nantinya. Dengan telah didapatkannya tiket ke final pada Gubernur Cup 2018 ini, itu artinya Muarujambi FC kini masih menunggu rival kuat pada partai final nantinya. Dari Jambi, Jeki Santoso, Tribrata TV. Salam Tribrata.